Guys, banyak event penting yang terjadi setelah upload Kenal Kripto kemarin. Nah, utamanya kode keras dari Jerome Powell. Nah, kali ini kita akan coba telusuri event tersebut dan dampaknya ke market. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk coba lebih mengerti cara market bekerja dan apa yang ada dalam pikiran market. Ya, tujuannya apa? Ya, idealnya supaya di event-event masa datang kita bisa lebih cepat prediksi market. Prediksi dengan tepat ya. Sehingga cuannya mengalirnya masuk ke kantong kita. Bukan malah mengalir keluar kantong. Jadi, dalam video ini kita akan bahas secara runut apa yang terjadi setelah kode kerasnya Jerome Powell ke Bitcoin, ke Altcoin, dan ke saham. Aku Sylvester, ini channel Kenal Kripto. Ayo kita bertualang. Ya, pertama sedikit konteks. Kode keras Jerome yang aku maksud adalah ketika dia pidato di Jackson Hole. Tanggal 23 Agustus, sekitar jam 10 malam Wittah. Kita nggak bahas detail isinya, tapi ada satu kalimat yang utama yang diucap Jerome. Dia bilang, The time has come for policy to adjust. Nah, kalau aku coba terjemahin, dia bilang, Waktunya udah tiba untuk perubahan kebijakan. Nah, ini diucap di tengah topik tentang suku bunga. Jadi, maksudnya bisa dipastikan tentang kebijakan suku bunga. Bukan tentang kebijakan yang lain. Nah, kenapa ini kalimat yang penting bagi market? Karena ini pertama kalinya ada konfirmasi yang keluar dari murutnya Jerome. Tentang penurunan suku bunga. Ya, kalau sebelumnya dia bilangnya terlalu dini buat merencanakan penurunan suku bunga. Ya, kita akan terus monitor data ekonominya. Kita akan bertindak gercep sesuai datanya. Kan yang diulang-ulang terus begitu. Ya, tapi apakah ini beneran mengejutkan bagi market? Ya, mungkin iya sih bagi sebagian market. Ya, khususnya retail. Tapi menurutku, buat institusi besar kayak BlackRock, Fidelity, Goldman, dan kawan-kawan. Ya, ini udah mereka prediksi. Kok bisa? Ya, aku ada jelasin di video kemarin ya. Aku nggak jelasin ulang. Oke, jadi event ini trigger atau pemicu utamanya. Lalu gimana reaksi market? Nah, saat saham naik, Bitcoin turun, altcoin turunnya lebih dalam lagi. Ya, maksudku reaksi itu bukan reaksi pas Jerome ngomong. Tapi reaksi hingga saat ini nih, sekarang. Jadi, sejak saat itu, 23 Agustus malam, Jerome Pedato, sampai sekarang, hari ini, ya, berselang sekitar satu minggu lebih, itu maksudnya reaksi itu itu. Jadi, gerakan sesaatnya algo udah selesai. Gocekan sesaatnya bandar udah selesai. Sekarang, dust-nya udah mulai turun. Kita udah mulai bisa lihat tren besarnya mulai terbentuk. Ya, ayo kita lihat. Pertama, Bitcoin. Turun sekitar 4 persenan. Tanggal 23, ada di sekitar 60 ribu dolar. Sekarang di sekitar 57.500. Ya, kedua, altcoin. Turun sekitar 7 persen. Ya, tanggal 23, total marketnya sekitar 900 miliar dolar. Sekarang, 840 miliar dolar. Oke, sekarang kita cek saham Amerika. S&P 500, naik tipis. Ya, awal di sekitar 5.604, gitu ya. Sekarang di 5.648. Nasdaq, turun sangat tipis. Ya, bahkan kita bisa bilang ya, podoai. Oke, awalnya 19.600, sekarang 19.570. Oke, lalu apa artinya ini semua? Oke, bagiku begini. Pertama, ini makin meyakinkan aku bahwa tesisku yang kemarin, yang bilang kalau gelombang pertama FOFC udah terjadi, udah dimulai pas quarter satu tahun ini, itu makin meyakinkan aku akan tesis itu. Ya, jadi sekarang tuh udah hampir selesai gelombang satu. Kenapa? Karena meski ada kepastian dari jerom kemarin, market saham berubahnya tipis-tipis aja. Seperti market tuh udah punya feeling, atau udah tahu terlebih dahulu sebelum jerom ngomong. Ya, artinya saat ini, yang utama, yang kita harus pantau, dan harus antisipasi dari market, tuh bukan lagi FOMC September. Melainkan, apa langkahnya pemain besar? Jurusnya apa? Apakah mereka akan take profit dengan manfaatin event FOMC September besok, setelah mereka kumpulin dari quarter satu? Setelah mereka sarok-sarok harga murah dari quarter satu kan? Gitu ya. Maksudku, andai beneran FOMC September tuh potong bunga, akan ada sebagian retail yang berharap kalau harganya akan lompat to the moon. Dan beli di harga September FOMC itu. Nah, apakah trading desknya para institusi besar tuh akan coba take profit? Sebagian nggak? Dari jualan ke mereka. Ini kita harus pantau. Karena kalau iya, berarti ada kemungkinan, ya kita bisa serok di harga bawah, kalau mereka jualannya banyak. Ya, by the way, kalau kamu kurang paham, nggak apa-apa. Bisa coba nonton video yang kemarin. Ya, aku ada jelasin lebih rinci. Aku nggak ulang di sini ya. Oke, kedua. Masih ada hubungannya dengan poin satu. Andai FED jadi potong suku bunga dengan jumlah sesuai prediksi September besok. Tisisku, nggak akan berdampak ke market. Ya, mungkin volatil semalam gitu ya. Tapi itu sekedar sesaat aja. Kenapa? Karena efeknya, efek penuhnya udah terjadi tanggal 23 kemarin. Secara nggak langsung, Jerome tuh udah buat pengumuman FOMC duluan pas kemarin, tanggal 23. Dan eventnya yang September besok, mau nggak mau udah priced in. Bahkan retail pun harusnya ya udah bisa bersikap pas tanggal 23. Ya, apakah malah jadi event sell the news? Ya, mungkin bisa jadi. Ya, tapi itu balik lagi tergantung ke pemain besar yang udah serok dari quarter 1. Kita ya hanya bisa pantau. Oke, ketiga. Mau nggak mau harus kita terima buat saat ini-ini. Investor legacy, artinya investor di dunia umum, bukan investor kripto, itu masih lebih suka saham dibanding Bitcoin. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena harga saham naik atau bertahan. Sedangkan Bitcoin turun. Sejak tanggal 23. Harga naik, artinya demand lebih tinggi dari supply. Ya, harga turun, artinya supply lebih tinggi dari demand. Simple. Nah, investor legacy udah ada opsi buat beli Bitcoin. Lewat Bitcoin ETF. Jadi Bitcoin udah bisa disamain, dibandingin, digabungin sama saham. Ya, sedangkan untuk altcoin, ya, kita belum bisa bandingin. Ya, karena investor legacy belum ada akses beli altcoin. Ya, tapi kalau dari harga sekarang altcoin yang kita tahu, ya, sekalian masuk poin keempat nih, poin terakhir. Investor internal kripto sendiri, ya, kayak aku dan kamu, kita, itu belum tergugah buat pencet tombol buy. Ya, meski Jerome udah kasih kode keras, ya, harga masih terus turun. Nah, kenapa pertanyaannya, ya, beragam sebabnya, ya, karena altcoin kan banyak, jadi nggak bisa digeneralisir. Ada ya karena udah kehabisan uang tunai, alias udah beli dan sekarang lagi dinyangkut. Ada yang karena skeptis dengan pola low circulating, tapi high float dari koin-koin baru. Ada yang karena masih sabar wait and see, tunggu harga lebih rendah lagi. Ya, macem-macem sebabnya. Yang pasti, sejak tanggal 23, harga turun, bukan naik. Oke, kesimpulan, bagiku, FOMC September udah terjadi. Udah terjadi kemarin tanggal 23, pas Jerome Pedato. Jadi, aku nggak akan buat strategi taktik baru September besok. Semua udah dijalankan, kecuali ada kejutan, surprise. Misalnya, Fed tunda lagi potong suku bunga. Oke, kedua, dampak dari poin pertama, ya, aku udah sesuaiin jurus-jurusku. Ya, maksudku gimana? Ya, pertama, buat kripto, aku udah sesuaiin jurus andalanku buat topi trading, topi investasi udah sesuaiin. Ya, artinya apa? Artinya ya, indikator-indikator yang aku pantau udah aku sesuaiin. Ada yang aku ganti beberapa, gitu kan. Dashboard harianku pun juga udah aku sesuaiin. Temanya, selalu sesuaiin diri dengan market. Selalu relevan buat cuan. Keren juga ya. Tag lainnya keren juga. Oke, poin terakhir. Bagi kamu yang belum, ya. Coba perluas radarmu, pertimbangin perluas radarmu ke saham. Saham lokal boleh, saham global, apalagi ya, khususnya saham global. Apalagi sekarang kita udah ada akses ke saham global lewat aplikasi yang teregulasi di Indonesia. Ya, kenapa? Karena dari data ya, kita lihat, gitu ya. Dari hasil, ya. Kodenya itu terlihat kalau alirannya masuknya ke saham. Ya, jadi follow where the money flows, gitu ya. Ya, ini contoh dashboard updateku nih. Sekarang udah ada auto-tracking-nya saham ya. Bukan crypto doang, sekarang aku udah masukin saham. By the way, ini bukan berarti aku bilang beli harga saham di harga sekarang ya. Ya, harga sekarang udah mau tembus all-time high. Ya, aku pribadi dalam mode pantal. Ya, berharapnya ada harga diskon dalam berapa bulan ke depan. Kalau crypto gimana? Ya, apa aku tinggalin? Ya, tentu enggak ya. Crypto masih tetap kesayangan, masih tetap favoritku, masih tetap kebanggaanku. Ya, aku masih alokasikan sebagian besar waktuku buat cari peluangnya di crypto. Ya, kenapa? Ya, dua hal utama. Pertama, kalau di crypto paling transparan di antara semua investasi aset lainnya. Ya, I love blockchain. Kedua, karena di crypto mimpi jackpot, money glitch, gitu ya. Dengan risk reward yang enggak ngotak, itu masih ada. Ya, meski tambah lama tambah jarang terjadinya kan. Ya, kalau itu aku sih. Kalau kamu gimana? Sampai jumpa di petualangan berikutnya.